Inter Milan, dilaporkan hampir mencapai misi mereka di jendela transfer dengan melepas pemain-pemain yang tidak berkaitan dengan tim utama. Coriri dello Sport menyeroti bahwa Inter telah berhasil mencarikan klub-klub kepada para pemain yang tidak masuk rencana Simone Inzaghi musim ini, yang akan membuat mereka mengantongi lebih dari 30 juta euro. Dimulai dari Samuele Mulatieri yang terjual ke Sassuolo senilai 6 juta euro, kemudian Lorenzo Pirola yang ditebus AC Monza sebesar 5 juta euro, dan Giovanni Fabian yang bergabung dengan klub Tiago Motta dengan mahar 5 juta euro. Facundo Colidio ke River Plate, Valentino Lazaro ke Torino serta Darian Males ke Young Boys telah menambahkan secara total 10,5 juta euro. Masih tersisa dua pemain muda lagi yang belum menemukan klub untuk meminang mereka yakni Lucien Agoume dan Ebi Salcedo. Dikabarkan ada tim Spanyol tertarik kepada kedua pemain tersebut dan siap membayar masing-masing pemain sebesar 5 juta euro. Oleh karena itu, jika ditotal maka Inter akan mengantongi sekitar 36 hingga 37 juta euro, di mana sebagian besar merupakan keuntungan modal bersih dikarenakan berasal dari Akademi Muda Klub. Mantan Presiden legendaris Inter Milan, Massimo Moratti meyakini bahwa Marco Arnautovic adalah rekrutan hebat, dan merasa senang jika tuntutan Juventus atas Kalsiopoli ditolak. Berbicara kepada Tuto Cagliari, Moratti mengomentari beberapa topik terkini mengenai mantan klubnya. Menurut saya, Arnautovic adalah rekrutan yang fantastis, saya juga sangat senang mengingat Marco merupakan bagian dari squad Treble Winners 2010. Bahkan saat itu dirinya adalah pemain dengan banyak kualitas dan kemampuan teknis. Ungkap Moratti Arnautovic terus membuktikan dirinya di Inggris dan sekarang setelah kembali ke Inter, dia bisa memberikan banyak hal kepada tim. Mungkin diperlukan satu pemain lagi untuk melengkapi lini serang Inter musim ini demi melangkah jauh di Serie A, Liga Champion dan Coppa Italia. Bagaimanapun Inter harus menjaga kiprahnya tetap berkibar di ketiga kompetisi tersebut. Moratti kemudian bereaksi terhadap fakta bahwa pengadilan Federal menolak banding terakhir Juventus untuk mencabut gelar Serie A 2005-2006 dari Inter. Sekarang cerita ini menjadi sedikit membosankan, jadi saya harap ini benar-benar bab terakhir dan tidak ada tuntutan lainnya. Kami tentunya sangat bangga dengan pengukuhan Scudetto 2005-2006 yang kesekian kalinya ini. Tutup Moratti Inter Milan, telah mencapai kesepakatan penuh mengenai dua transfer yang saling terkait yakni mengirim wakil Korea ke Olimpik Marseille, dan menggantikannya dengan Alexis Sanchez. Operasi tersebut telah berlangsung selama beberapa hari terakhir dan kini telah mencapai garis finish. Menurut pakar pasar transfer Fabrizio Romano, agen Korea Alessandro Lucci sudah mencapai kesepakatan penuh dengan Marseille terkait transfer kliennya. Korea akan meninggalkan Apiano Gentile setelah dua musim yang mengecewakan dan kehilangan tempat reguler di formasi awal Simone Inzaghi. Sang striker ingin menghidupkan kembali karirnya dengan bermain di Ligue 1 bersama Marseille dengan status pinjaman senilai 2 juta euro. Pihak Perancis akan memiliki opsi untuk membeli pemain tersebut di akhir musim dengan harga 12 juta euro. Namun, pembelian itu menjadi wajib jika Marseille berhasil lolos ke Liga Champion. Korea akan menjalani tes medis pada hari ini sebelum menandatangani kontraknya dengan Marseille. Pada saat yang sama, Inter juga telah mencapai kesepakatan terkait kepulangan Alexis Sanchez. Sang striker telah mendarat di Italia malam tadi waktu Indonesia Barat untuk menjalani tes medisnya. Dengan keluarnya Korea dari Inter, maka Sanchez akan kembali secara sensasional ke Giuseppe Meadza. Setelah menghabiskan satu musim di Marseille, Sanchez sekali lagi berstatus bebas transfer. Dia telah menolak semua tawaran lainnya untuk mengantisipasi panggilan dari Nerazzurri. Menurut Fabrizio Romano, Sanchez akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan Inter. Tugas pertamanya di Giuseppe Meadza berlangsung selama tiga musim sejak bergabung pada tahun 2019 sebelum hengkang secara agen bebas pada tahun 2022. Inter Milan, dilaporkan telah memberikan batas waktu kepada Bayern München untuk melepas Benyamin Pavar. Menurut Sky Sport Italia, Inter akan memberi waktu tiga hari kepada München untuk mengizinkan Pavar merampungkan transfernya ke Inter. Nerazzurri ingin secepat mungkin mendapatkan kepastian mengingat bursa transfer akan segera ditutup, terlebih lagi mereka membutuhkan waktu untuk mencari alternatif jika Pavar batal bergabung di musim panas 2023. Seperti diketahui, Nerazzurri sedang berusaha keras untuk mendapatkan back baru sebelum sesi transfer musim panas berakhir. Inter mengidentifikasi Pavar sebagai kandidat ideal untuk menggantikan Milan Skriniar. Mereka telah membuat kemajuan besar selama beberapa hari terakhir dalam hal mencapai kesepakatan dengan si pemain dan München. Namun raksasa Bundesliga itu masih menunggu waktu dan menolak melepas sang back sampai mereka mendapatkan pengganti yang ideal. Nerazzurri tetap percaya diri bakal mampu merampungkan transfer Pavar, namun mereka tidak mau menunggu terlalu lama. Oleh karena itu, Sky Sport mengklaim bahwa Nerazzurri telah menetapkan batas waktu mereka hingga hari Senin 28 Agustus. Jika The Bavarians tidak melepas sang pemain hingga batas waktu tersebut, maka Labdiniamata akan mulai mempertimbangkan profil alternatif untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Inter Milan, telah mempersiapkan plan B alias rencana cadangan jika gagal merekrut Benyamin Pavar di sisa jendela transfer musim panas ini. Menurut jurnalis DAZN Horacio Accomando, yang melaporkan bahwa Inter siap mendatangkan perskurs dari Torino sebagai alternatif jika Pavar batal bergabung. Dalam sepekan terakhir, Inter telah berjuang mengejar back Benyamin Pavar untuk memperkuat lini pertahanan. Meski ada kemajuan besar dalam hal negosiasi dengan Pavar dan klubnya, namun hingga saat ini The Bavarian sebelum ingin melepas sang pemain sebelum mendapatkan penggantinya. Dengan demikian, Inter telah menetapkan perskurs sebagai rencana B, dan akan berusaha merekrut pemain Belanda tersebut jika Pavar gagal didatangkan. Perskurs bergabung dengan Torino pada musim panas lalu setelah mengasah kemampuannya di Ajax. Dia mendapat pujian atas penampilan impresifnya di musim perdananya di seri A. Laporan mengklaim bahwa operasi transfer skurs akan menelan biaya sebesar 27 juta euro ditambah bonus 3 juta euro. Torino juga telah menetapkan Omar Soled dari RB Salzburg atau Isaac Hien dari Hellas Verona sebagai calon pengganti skurs. Back Inter Milan, Matteo Darmian diragukan tampil membela Nerazzurri di laga pekan kedua seri A melawan Cagliari dikarenakan cedera ringan. Menurut Gazeta dello Sport, Darmian belum sepenuhnya pulih dan kemungkinan akan absen saat menghadapi Cagliari yang digelar pada selasa 29 Agustus. Selain itu, Francesco Acerbi juga belum dapat dipastikan tersedia di laga tersebut setelah absen di laga pembuka musim ini melawan Monza pada pekan lalu akibat cedera betis. Acerbi sejatinya hampir pulih dari masalah sebenarnya. Namun belum ada kepastian apakah dia bisa diturunkan pada waktu yang tepat untuk pertandingan tandang melawan Cagliari. Kondisi Acerbi dievaluasi ketika skuad Nerazzurri kembali berlatih kemarin. Posisi Acerbi saat melawan Monza digantikan oleh Stefan Diffray. Meskipun Diffray bisa dipanggil di lini pertahanan, namun pelatih Simone Inzaghi ingin Acerbi bisa kembali merumput dalam waktu dekat. Mengenai kondisi Darmian juga sedang dievaluasi, dengan pemain berusia 33 tahun itu sebelumnya menjadi starter saat melawan Monza. Namun, Darmian ditarik keluar di penghujung pertandingan dan digantikan oleh Jan Bissek di sisi kanan pertahanan. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez saat ini hanya terpaut dua gol untuk masuk dalam daftar 10 top skor sepanjang sejarah klub. Menurut Tutosport, yang menjelaskan bahwa Lautaro hampir mencatatkan namanya dalam sejarah klub dengan dua gol melawan Monza akhir pekan lalu. Saat ini, pemain terakhir dalam daftar 10 pencetak gol terbanyak Inter di semua kompetisi adalah mantan striker Armano Aibi dengan mencetak 106 gol. Lautaro memasuki musim ini hanya tertinggal 4 gol dari total pencapaian Aibi. Dan dengan kemenangan atas Monza, El Toro telah berhasil memangkas defisit tersebut menjadi setengahnya. Bukan suatu kejutan besar melihat Lautaro berada di urutan teratas dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inter. Pemain Argentina itu bergabung dengan Inter di usia 20 tahun pada musim panas 2018 dari Racing Club. Pada musim pertama di Inter, El Toro lebih berperan sebagai opsi cadangan daripada starter reguler. Namun setelah periode penyesuaian tersebut, sang striker telah menjelma menjadi salah satu pemain terpenting bagi Inter. Dalam dua musim di bawah Antonio Conte, Lautaro membentuk kemitraan striker yang produktif dengan Romelu Lukaku. Kemudian setelah Lukaku pergi, peran pentingnya bagi tim semakin meningkat dengan menjadi pencetak gol terbanyak Inter dalam dua musim terakhir. Meskipun dirinya kerap mengalami paceklik gol dalam periode tertentu, namun Lautaro seakan dengan mudah menembus batas 20 gol dalam dua musim berturut-turut. Dan dua gol yang dicetak Lautaro pada hari Sabtu menunjukkan bahwa dirinya tidak akan kesulitan melakukannya lagi untuk musim ketiga secara beruntun. CEO Inter Milan, BP Marotta telah menjelaskan dengan tegas bahwa hakan Calhanoglu tidak akan dijual meskipun ada minat dari Liga Pro Arab Saudi. Berbicara kepada program Radio della Serie A melalui FC Inter News, Marotta menyebutkan bahwa tidak ada peluang bagi Inter untuk menjual pemain kunci jika tidak ada waktu untuk mencari penggantinya. Calhanoglu merupakan pemain yang dikaitkan dengan Liga Pro Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Gelandang asal Turki itu adalah pemain penting bagi Inter di lapangan. Calhanoglu merupakan sosok yang menjadi jantung lini tengah dalam peran regista, terutama sejak kepergian Marcelo Brozovic. Dengan hanya tersisa satu minggu di jendela transfer musim panas, maka hampir tidak ada waktu tersisa bagi Inter dalam mencari pengganti yang potensial untuk pemain seperti Calhanoglu. Oleh karena itu, Marotta menegaskan bahwa Inter tidak akan menjual sang gelandang. Sang direktur menjawab pertanyaan tentang hubungan antara Calhanoglu dan Liga Pro Arab Saudi. Saya tidak akan menyangkal bahwa kami telah menerima tawaran untuk Calhanoglu, namun kami tidak mungkin menjual sang pemain. Ungkap BP Marotta Seperti diketahui, di musim panas ini Calhanoglu baru saja menandatangani kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2027. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!